Dua hari jelang lebaran, harga daging sapi segar di kota Kuala Tungkal dijual di harga Rp160.000 per kilonya. Dari sebelumnya yakni Rp150.000 per kilonya. Sedangkan untuk penjualan sendiri cukup ramai pembeli. Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi daging sapi segar untuk menu santapan Hari Raya Idul Fitri cukup tinggi. Sebab ini dapat terlihat dari suasana penjualan daging sapi segar di Simpang Aneka, kota Kuala Tungkal yang cukup ramai sampai saat ini. Lokasi ini menjadi tempat setiap tahunnya para pedagang daging sapi segar menjajakan dagangannya. Terutama pada momen Hari Besar Islam. Sebab para pedagang musiman ini dapat dijumpai hamil lima jelang lebaran. Nunung, salah seorang penjual daging sapi segar mengatakan, menurutnya jika dibandingkan tahun lalu, tahun ini pembeli cukup ramai. Mengingat daging sapi segar menjadi menu makanan mewah ketika Hari Raya Idul Fitri nanti. Setidaknya dalam hitungan jam saja, puluhan kilo daging sapi segar laku terjual. Rp160.000 ya. Kalau untuk saat ini gimana, rame gak jualnya? Jualannya rame gak penjualan? Sedang lah. Sedang lah ya, tapi agak lumayan lah. Lumayan lah. Ini mungkin hari terakhir atau gimana nih? Besok terakhir. Besok terakhirnya, besok lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Kalau dari kemarin kita jualan ini, berapa kilo ngabiskan kita? Sudah. Sudah panjang ada habis. Sudah. Sudah panjang ada habis juga ya. Sudah panjang ada habis juga ya. Tapi ini tiap tahun lagi jualan ini gak ya? Ya, tiap tahun. Untuk stok sendiri, berapa ekor sapi kalau kita motong? Satu. Itu poso yang potong empat. Satu cuman gak? Satu. Ini satu. Satu ya. Hal serupa juga diunggapkan Rian, yang mengatakan bahwa perjualan daging sapi segar pada tahun ini memiliki berkah tersendiri bagi dirinya. Sebab ia telah tiga tahun berjualan, namun sepi pembeli. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. 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 Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.